assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas modul tp4056 kembali karena ini murah bro tidak sampai 3000 rupiah per piece kali ini saya akan mendemokan charger baterai lithium 18650 video sebelumnya saya sudah demokan charger baterai lipo dengan modul ini videonya yang dapat kalian lihat di sini untuk penyolderannya mudah di PCB nya ada keterangan baterai positif dan negatif dan inputnya dengan USB charger smartphone Oke saya solder dahulu perhatikan tegangan charger di 5,09 volt ini data timer ini besar arus dan data charger ke baterai dalam satuan mili AH Oke saya colok perhatikan tanpa baterai led biru menyala dan led merah berkedip sedikit mungkin tidak terlihat Oke akan saya coba baterai yang tidak bisa di charger tegangan baterai terbaca 2,55 volt saya pasang perhatikan tegangan dan arusnya naik turun dan perlahan kedua indikator on atau menyala artinya baterai ini tidak bisa di charger alias rusak mudah-mudahan dengan praktek ini dapat menjawab pertanyaan Bang Afib kenapa kedua indikator dapat di platform kita ukur tegangan baterainya terbaca 4,2 volt tapi tidak mau di charger kita coba baterai lainnya tegangan terbaca 2,66 volt ini baterai jelek tapi masih bisa di charger agar cepat penuh agar bisa cut off perhatikan besar arus langsung turun saya ukur tegangan baterainya tegangan sudah 4,2 volt belum 1 menit kemudian saya diamkan sampai cut off otomatis setelah 1 jam 5 menit arus charger terbaca 50 miliampere dan kalian perhatikan sebentar lagi akan cut off Ya sudah cut off Oke akan saya coba baterai 18650 yang masih normal saya ukur dahulu tegangannya 3,87 volt satunya 3 volt perhatikan tegangan inputnya ini tegangan baterai dan saya coba satu persatu saya pasang ya arus sekitar 1 ampere saya lepas dahulu dan saya coba yang satunya saya pasang arus 1 ampere juga kemudian kemudian kedua baterai ini saya coba paralel positif negatifnya jangan sampai salah seharusnya pada saat di charger menjadi 2 ampere tapi ini tidak bisa 2 ampere karena modul ini memang didesain maksimum sekitar 1 ampere kenapa 1 ampere karena bila lebih dari 1 ampere kabel data walaupun ori akan mulai terasa panas jadi modul ini cocok untuk menggunakan sumber charger standar jadi sangat aman walaupun kalian paralel seperti ini tegangan charger 5,09 volt saya riset dahulu datanya tegangan baterai paralel 3,71 volt oke saya charger perhatikan besar arusnya ya terbaca sekitar 1 ampere karena modul ini maksimum 1 ampere dan tegangan paralel terbaca 3,96 volt oke mudah-mudahan percobaan ini dapat menjawab pertanyaan bang apung jadi berapapun yang kalian paralel bisa dan aman hanya saja proses charger menjadi lama seperti ini baterai dapat terisi 900 mili ampere sekitar 1 jam dan kalian lihat contoh ini setelah 1 jam 12 menit arus masih 1 ampere yang sudah masuk ke baterai 1179 mAh dan tegangan baterai terbaca 4,08 volt ini masih lama baru bisa cut off jadi tidak saya coba sampai cut off tapi mudah-mudahan kalian paham ingat berapapun yang kalian paralel bisa hanya saja proses chargernya bertambah lama lalu agar kalian tidak penasaran termasuk saya saya lupa untuk menceknya saya charger manual dahulu baterai rusak ini agar tegangan diatas 3 volt oke kita ukur tegangannya yang awalnya 2,6 volt sekarang 3,28 volt oke saya coba ulang charger oke saya coba ulang charger ya tegangan sudah 3,17 volt saya charger sudah mencarger tapi arusnya masih kecil kita lihat apakah kedua indikator akan on benar kedua indikator on artinya baterai rusak oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati